Intro Bismillahirrahmanirrahim Suratul Qasas Utawi kibab Utawi ayat surat Qasas Qasas maknanya cerita Cerita ini para Nabi Makiyah tunte surat itu bangsa Makiyah Illa innaladhi faradu alikal Qur'an Alaradhu kailama'at Kecuali ayat Illa innaladhi faradu alikal Qur'an Alaradhu kailama'at Alayat Nazalatumuranoko ayat Innaladhi faradu biljufat Yauna injufah Jufaniku mpun Mpun diduar Mekah Wa illa alladhi na'atena umul kitab Lan kecuali ayat Alladhi na'atena umul kitab Bila kolihi Lanabdafil jahid Wahiya sabkun awtamanun Wassamanuna ayah Surat Qasas niku Walang pulau walu Tahu walang pulau Itu ayat Bismillahirrahmanirrahim Tosimim Tilka ayatul kitab Bilmubin Allahu'alamu Bimuradi Bidhalikis Utaik Allah Udat sing langkong perso Bimuradi Kelawan kersana Allah Bidhalika Kelantosimim Tilka ehadil ayat Udat Ayatul kitab Al-idhafatu 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 Al-idhafai Bimakna minklan Umananimin Sifat kitab Al-mudini Bimakna Ngekii penjelasan jelas Siri khasih Quran Ngekii penjelasan Mujelas Maksudnya Al-mudiri Tegesik Ngetokno Ngetokno Al-haq Khoing barang Hak Min al-badili Sangking Barang Badil Jadi Barang Hak Ketok Banget Bidha Barang Badil Ngetokno Al-haq Minna Bayi Musa Ngetokno Macano Ingsun Nakus Tegesik Macano Ingsun Al-haq Ngata Sirom Muhammad Minna Bayi Musa Saking Ceritani Musa Eko Bari Musa Tegesik Ceritani Musa Fir'aun Al-an Fir'aun Oleh Kinyeritakan Nengkwe Muhammad Bilhaki Kelawan Hak Ayisidki Tegesik Bener Bener Sesuai Kejadian Likawmin Kedekawm Likawmi Yukminun Kedekawm Senggiman Eli Ajwihim Tegesik Kronon Kaum Sengg Yukminun Lian Kronon Saktam Kaum Sengg Yukminun Al-Muntavi Una Sengg Al-manfaat Bih Bina Bayi Musa Atau Bih Bilhah Inna Fir'aun Saktam Fir'aun Alay Kukum Luhur Sopo Fir'aun Sompong Fir'aun Fil Ardi Dalam Bumi Ardi Misra Bumi Mesir Wajah Al-an Gawih Sopo Fir'aun Ahle Yang Penduduk Mesir Digawih Sya'an Yang Kepala Kelompok Sya'an Yang Kepala Kelompok Kepala 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 Kelompok Dalam Ngitmai Fir'aun Yastab Ifu Ngelemah Sopo Fir'aun Tau Ifatan Skelompok Minhum Sangking Ahli Misra Penduduk Mesir Hukum Utai Ta'ifah Seng Dilemah Fir'aun Itu Banu Israel Itu Turunan Turunan Israel Maksudnya Turunan Israel Seng Urib Mesir Iza Buhuh Ngelemah Sopo Fir'aun Abna Hukum Anak Lanange Bani Israel Al Mauludina Kandem Lahirno Way Stahilan Murib Murib Sopo Fir'aun Nisa Ahum Yang Seng Wedok Seng Nisa Nisa Ahya An Hal Urib Likau Libadil Kahan Dikrono Pengucapi Sebagian Dukun Wong Tukang Nyondruk Tukang Nebak Lagu Maring Fir'aun Oleh Ngucap Inna Mauludina Bayi Lanang Yulah Tukang Dinlahir Nisa Maulud Fibani Israel Dalam Bani Israel Iku Yaku An Sopo Maulud Iku Sab Bazawal Limul Kikau Dari Sebab Ilang Kerajaan Nyenengan Inna Huk Minal Mufsidin Inna Huk Tengah Fir'aun Karena Sopo Fir'aun Minal Mufsidin Setengah Sampai Terusak Kep Bilkot Liklan Matah Ini Wakhiri Lantian Kotel Wan Ridul An Sopo Inksun Maksud Ini Dawih Pengirian Yang Badan Hikayar Wanuridul An Neresak An Namun Nain Top Paring Inksun Al Laitina Inga Tase Weng Ake Ustud Ibu Yang Den Lemah So Laitina Fil Arbi Dalam Bumi Aku Neresak No Wong Seng Dilemah Fir'aun Tak Kek Enikmat Wanas Allah Hung Lantian Gawai Inksun Hul Laitina Sot Ibu Tak Gawai A I'm Matan A I'm Matan Inks Piro Pro Imam Bithah Kikil Hamzaten A I'm Matan Wa Ibn Dilemah Firaan A I'm Matan Wong Wong Seng Dilemah Fir'aun Tak Enikmat Kemudian Mereka Dari Pemimpin Sekedar Selamat Tapi Plus Dari Pemimpin Yuktada Kan Denut Sop Bihim A I'm Firaan Dalam Keapian Wana Seng Hul Seng Tak Gawai Al Malah Dari Tipe Waris Ketika Fir'aun Tumbang Wan Makin Tenang Inksun Kukuh Inksun Tak Kasih Ketetapan Tak Kasih Kenyamanan Lalu Bani Israel Ardi Misra Dekesi Bumi Mesir Wasyam Milanshan Wan Rialan Merah Inksun Fir'aun Inksun Fir'aun Waham Nalan Haman Wajim Dham Malan Pasuk Mereka Fir'aun Haman Dan Pasuk Tak Kasih Tahu Tak Beritahu Maksud Tak Ngertikan Apa Yang Mereka Tak 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 Wafi Kiro Aten Wayara Inksun Kiro Ahyara Bifat Hita Taniyah Warro War Filas Mak Lan Kiro Fak Nop Piro Piro Isim Masalah Sati Kantol Sebagian Kiro Ahyuh Wayara Fir'aun Wah Haman Wajun Nuduh Mamin Makanu Yahdarun Wayara Ashrin Ngerti Sopo Fir'aun Fir'aun Wah Haman Wajun Duh Malan Balani Fir'aun Lan Haman Nak Kirai Kita Kan Wan Nuri Fir'aun Wah Haman Wajun Gah Haman Mim Saking Kabih Ngerti Main Perkara Kanu Kano Sopo Ngake Yahdarun Kuadir Sopo Latina Ya Kho Kho Kuadir Sopo Latina Minal mauludi Sanggibayi Aladikang Yadhadhu Kan Dadi Ilang Apa Mulku Kerajaan Wawak Fir'aun Sabalani Alayyadihi Ngatasi Tangani Maulud Wah Wah Haman Wahyuh Wahyuh Ilham Wahyuh Ilham Wahyuh Wahyuh Ilah Umi Musa Marai Ibu Nabi Musa Wah Waw Musa Al-Mawlud Bayi Yang dilahir Al-Maskul Kangen Sebut Walam Yashur Diwilah Dadi Kelahiran Musa Sampai Sampai Diver Waduh Musa Ibu Musa Takai Ilham An'ardi Bokyo Yusonia Sirahi In Musa Faidah Kiffti Mungkong Nalik Kawatir Sirah Alih Ngatasi Maulud Maulud Yurupan Musa Falk Mungkong Bawa Sirahi In Musa Filyam Dalam Segoro Makan Iyib Bahri Diksi Segoro Makan Segoro Mereki Ayin Naili Diksi Sungai Nail Walah Tukhafi Lalu Kawatir Sirah Gorkoh Huyin Tenggelam Musa Walah Tasdain Lalu Susah Sirah Diver Huyin Kronopi Sah Musa Inna Satu Menengson Awai Rauduh Bakal 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 Lalu Huyin Musa Ilaiki Maring Sirah Wajah Iduh Lan Dhat Sengga Musa Diga Minal Mursa Lina Setengah Sengga Sengga Musa Fahar Duh Huyin Sengga Sengga Musa Huyin Musa Salah Satu Asyuren Huyin Talomulang Layap Kiora Nangis Sengga Musa Wakafat Nang Kawatir Sengga Musa Huyin Atas Musa Fahad Duh Huyin Sengga Musa Huyin Musa Fitabudin Dalam Kotak Pedih Mutolan Huyin Tutup Bilkori Kelawan Kor Huyin Aspal Huyin Supaya Air Tidak Masuk Huyin Aspal Tidak Tebal Dakhirli Sengga Juru Mumah Huyin Huyin Limak Sengga Huyin Musa Fihin Dalam Dakhirli Huyin Kasur Huyin 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 Musa Huyin Musa Huyin 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 Musa Huyin 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 Ngetahuna sopo Fir'on musa ing musa min usang ing tabut Wawahhaleti musa yang musuhiku ngemut sopo musa min ibha mihi Sangking jempolnya musa ngemut atau nyerap nyedot labanan yang susu Ini umum mujizat Liakuna lahum adu wa wahasana Liakuna supaya una sopo musa lahum marik fir'on wa alihi Fi'akibatil amri ing dalam akhir-akhiri Jadi ku aduan ku musuh Yaktul matani sopo musa rijalahum inga tapak takawai wang mesir Wa hazananan jadi barang wang sing nyusahna bikin repot Yaktul matani sopo musa nisa adum ing wang waduk 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 wang mesir Wafikiratin bidom milha' wa sukuniza Husna Kita makanya hazanan sebagian kira aduwa wa husna Lohotanik luwat karunifil masdariteng masdar Wawawtaiki guna inzlam kinebi maknas milfa'ili keranumana disimfa'il Min hazanahu ka ahzanahu saminwi Inna fir'on asak temen fir'on wa hamana lan haman Wa wazirohu Degesip panglimani utawi PM fir'on Wawakuna maknanya menteri Terus angin di PM Wa junu dahumalan pasukannya fir'on dan haman Kanu kona sopo kape wakati inayu salak kape Min al khoti adil sangking salah Ayasinatikisi maksiat kape Fawki bumokodinsikso sopo ngake alayah dehi ingatasi kekuasaan musa Maksudnya adalah kalai dari Nabi Musa Wawakuna mengucap sopo imratu fir'on Sopo bujuni fir'on Wa kodhamah halih temen-temen nejo sopo fir'on Ma'awani hisirtani piroh-prohbalani fir'on Nejo bikot lihi kelan matahini Nabi Musa Ketika fir'on kepingin matahini Nabi Musa Jari bujuni Kuro tu'ain liwalak Kau tetap seneng cahai kue baik aku Latak dulu Kau matahini sirohu Nabi Musa Asa menawai menawai manfaati Sopo Allah Asa menawai manfaati Sopo Ikilam Musa Kau matahini Jika Musa ada bulannya Awenak takhir Kau matahini Akan matahini Akan matahini Dan Kau matahini Bawa halih temen-temen Udah Biakibati Amrihim Kelawan akibat urusannya wangakeh Maksudnya Musa Terus Sopo Adu ummi Musa Maksudnya tidak ada cerita Terus ceritanya Musa pikirannya terkenal lagi. Kalau tak menyinggung sedikit menyangkut kekuatan Kuhan. Kuhan itu berdua di sini. Jadi yang tersebut saja, mungkin saya akan menonton TV ini. Peramal-peramal yang wawancara terbuka, yang terbukti benar secara internasional. Terus gempa di Aceh, terus ada angin ribut di Florida, Amerika. Itu kan banyak orang teramal yang mimpi, terus jumpa peres, disaksikan orang. Banyak, kemudian kejadiannya ya seperti itu. Itu mungkin, mungkin tidak harus salah, tidak harus benar. Ulang-ulang lagi, tidak harus salah, tidak harus benar. Ini Ruhatul Bari, ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah, itu kalau kebenaran itu mesti populer. Kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, Barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saat ini misalnya Nabi Muhammad sampai lahir. Itu pertama sehingga siapnya itu pendeta, roh ibu bukhaira. Kita mulai kecil diajarin, ketika Rasulullah murah setahun, Abu Taleb Hadeh Tengsiam ditegat, Tengsiam Tengsyriya, Tengsiam dikekat, roh ibu bukhaira. Ini aku mazya. Ini saya jari ini roh ibu bukhaira, ini orang-orang yang aneh. Ini anak saya. Ini anak saya. Ini anak saya. Sampai tiga kali Ketika ada indikasi orang itu Tidak percaya, Abu Talib susah marah Memangnya salahnya apa kalau anak saya Ini Mas Yurid Terus dari ini pendeta Bu Heroy Semua alamat Nabi itu ada Semua, kecuali anak ini anak kamu Itu yang Nusak dari rasidu dari Nabi Karena Di Syria itu ada pohon Itu khas Pohon itu akan mereaksi Siapa saja yang calon Nabi Jadi kalau Nabi itu duduk Di situ, kalau sering mengekulon Itu Witi itu jadi kekulon Supaya mengiupi Nabi Misalnya sering mengekulor, ya witi jadi mengekulor Supaya Mesti mengiupi Kalau di sini orang reaksi Itu khas Itu khas Tudil luhul gomah mahtuti uhus shaha'id Ini tidak ada cerita buhdan itu tiba Makanya terus Terus ada alamat khas Terus ada alamat khas Itu semuanya ada Problem pendeta tadi adalah Sayangnya saya kisitok Kok itu bapak Karena Bu Talib sampai menjawab Tiga kali anaknya itu Sayangnya kok anak yang jenengan Akhirnya Bu Talib tanya Memangnya kalau anak saya kenapa Anak ini itu calon Nabi akhir zaman Semua alamat ada Kecuali karena dia punya bapak Saya kira Bu Yaduh beritahu Tidak itu sudah anak saya Bapak yang mati Terus tak rumah Aku itu paman Terus seperti itu itu sujud Jangan Jangan teruskan ke Palestina Terus Ke Israel Nanti dibunuh orang Yahudi Terus pulang Jadi Nabi 12 tahun itu Abu Talib sudah yakin Nak konaan itu calon Itu juga orang Yahudi di Medina Itu sudah menggosipkan Nanti ada Nabi akhir zaman Sampai orang Ansar dengar Kemudian mencari-cari Orang itu siapa Akhirnya orang Ansar Ketemu kan Itu orang tidak benar semua itu Bu Khairah sama Yahudi Tapi ciri utama kebenaran itu Orang tidak benar pun Akan ngomong Kebenaran Ya sudah seperti itu Sunnah Tuhan Sampai harus ngakui Kadus Fir'an itu ngerti Nak musah hebat Gara-gara dikandani Dan yang ngipi Ada api yang membakar kerajaannya Itu yang nakwil ya benar Api itu saking kundi Pokoknya kok kampungnya Bani Israel Terus dari tukang-tukang Sondron yang diramal Oh nanti itu ada bayi Lanang Sampai Israel Bani Israel maksudnya Yang bakal menghancurkan Kerajaan itu Akhirnya dikebijakan Setiap bayi lelaki Dibunuh Dan kejadiannya Benar-benar seperti itu Akhirnya yang menghancurkan Fir'an adalah Bayi saking bani Israel Begitu seterusnya Masih banyak lagi Cerita-cerita seperti itu Mulai Misalnya Nabi Yusuf Nabi Yusuf Niku Rajanya ngipi Nipi ini ya lucu Caranya tebak Jadi nomor Caranya tebak Pitu kan Pitu Berarti Pitu Berarti Bun Buntut Repet Nipi ini rajanya Ini Nipi ini Araw sab abakoradin Simani Yak puluhun Nasab'un Ijar Wasab asumbulatin Kudriw Wa ufarayah Bisa Aku itu ngipi Roh sapi lemu Pitu Dipangan sapi kuruh Pitu Lanroh Tanduran pitu lemu Tanduran pitu Kuruh Ya semua Nipi ini Rasanya jawab Ya mau kaluh Atau sesuahlam Mau pun kembang Tapi oleh Nabi Musa Ketika itu Pentakbir mimpi itu Diakui Nabi Musa Sederhana Akan ada Masa panen 7 tahun Dan akan Habis oleh Masa pacekle 7 tahun Ternyata Raja Membenarkan Takwilan itu Karena Raja Punya standar Untuk Membenarkan Andai kan Zaman itu Tidak ada Standar Membenarkan Paling Raja pun Bilang Wah ngomong Para jelas Tapi Raja Raja Membenarkan Karena zaman itu Mimpi itu Ya seperti itu Ini sampe Nujuh gemar Nakwili Berlebihan Anti mimpi Ya Kita nak istihkara Kita terlalu ekstrim Ya Percaya Sedik-sedik Mengkulati Koncon itu Melarat Badi ngelamart Yang suka Keluargani itu Di KB Mimpi Raja Puting Beli Jalan Pertuan Bada Pula Wah Bukan Tidak ada Danya Langsung Dibatalkan Mungkin Kekulah Dibatalkan Tapi Tapi Tidak Walaupun Sedur Raja Mimpi 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 Raja Mimpi 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 Mantap Untuk Cahiku Mimpi 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 Raja Tidak 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 Jumpa Baris Ada Tanggalnya Sebelum Peristiwa Sebelum Angin Di Florida Dan Kemudian Terjadi Tidak Karena Ilmu Bukan Karena Ilmu Sain Tidak Faham Itu Masalah Masalah Kamu Jangan Menyoal Alamat Mubu Ketika Yang Mengatakan Adalah Rauh Bu Atau Mimpinya Raja Romawi Bahwa Mimpi Ada Raja Yang Berhitan Kemudian Hiroh Nyari Yang Hitan Siapa Ternyata Orang Arab Berarti Nabi Akhir Zaman Itu Orang Arab Dan Itu Yang Ngomong Heraklius Orang Romawi Tapi Terbukti Ada Gunjingan Nabi Karena Ngomongannya Orang 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 Roma Sampai Harus Percaya Itu Laya Terus Saat Ini Balik Malik Liyakun Nalahum Adu Wawah Hassan Ini Kalau Tidak Singkat Cerita Tidak Anak Erojon Loro Baris Loro Rai Somari Terus Dukun-dukun Menyik Sampai 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 Putri Diobati Ramari Sampai Sampai Putri Ini Itu Ilere Bocah Bani Israel Sampai Sampai Metu Ini Dina Tanggal Ini Akhirnya Fir'an Wai Asyah Bojone Di Tanggal Itu Nyari Lunggo Lunggo Lengkali Ditunjukkan Tempat Tanggal Terus Itu Tadi Terus Ada Tabut Ada Tabut Ternyata Nabi Musa Yang Iler Tenang Tapi Nabi Musa Wah Iler Kasus Iler Diobat Mari Tenang Artinya Pia Pia Keputusannya Fir'an Itu Sampai Dipatah Ini Tapi Ngerti Pramat Mujizat Nabi Musa Sampai Dipatah Ini Silahkan Fir'an Ir Kurloto Ini Bila Berdiri Berdiri Hidrat Fir'an Ini Bercundang Bercundang Kementeran Fibar Tetapi Raihannya Raih Bani Asylinya Fir'an Seneng suatu saat saat digedong Fir'an itu, Musa sebelumnya mulai cili Fir'an dijuambak jabuti, sebabnya ada wakil, dicolek, dijambak jadi dia sar turunan apa? Israel jadi Israel itu apa? bahwa Israel tadi sudah jelas akhirnya Fir'an sudah memutuskan dipateni, itu Mas Yuruh akhirnya dari Asia itu cacili, jambak itu buatan ngertos oh, apa yang terakhir turunan Israel? akhirnya diselesa, ini dites ya, dites jika ada apel, ambil wawah Musa itu berangkang dengan apel, terus pinter Asyali Duma, Ya Allah, moga-moga Musa ini nyokot wawah tenang, sehingga Musa nyokot wawah gara-gara nyokot jamroh ini, Musa akhirnya suaranya alsak Musa itu belo, jadi Nabi belo, Nabi Sintai Musa, gara-gara cili, eh, muntal wawah mereka pangeran, kalau Musa makan apel, berarti nyokotnya jarak kan sudah terpelajar jadi karena nyokot wawah, berarti lu cacili, wawah apel, lu milih wawah, umpah mau ini milih apel, berarti matanya ini murga terbukti, sudah pinter jadi goblok kadangnya penting bener-bener nanti salah, ada pengiran aku juga macam goblok makanya goblokmu terus jadi itu bener-bener nanti salah berlaku, tak ada pengiran aturanku ngini-ngini mati, nggak buntin kusti pergi pula apa? goblok makanya goblok aku baru, apa? makanya kadang gobloknya penting ada hadis Aksaru Ahlu Jannah Al-Buhu akhir-akhir, sembuh suaranya, orang-orang? orang gudur kalau hitop-hitopi pangeran, itu agar kena ke buddha buntin piirsa kusti apa orang piirsa? goblok kusti kalau goblok, pergi buat yang cerit nah, mari jenis lagi goblok akhirnya jenis paham suaranya, kamu tahu? tapi itu goblok, saya lihat juga cokok, saya lihat juga pinter pas gomok pangeran orang antel goblok ya goblok apa cokok urusannya gomok-goblok, urusannya pinter jadi intinya ini Asia ini tidak rasional pas Nabi Musa dikankan jadi Nabi dikankan dakwah ini masyur harus mengatakan wa'akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa'ar silhu ma'ayyari ayu sordikuni inni akhafu ayyukat ini, ini akan mengutus kalau jadi Nabi kalau aku berbicara jadi jubur pertama yang Musa Nabi Harun, kakakku, angkat jadi Nabi dan jadi juru bicara kalau aku berbicara aku berbicara aku berbicara berbicara jadi pangeran orang nabani Musa tapi tetap berbicara 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 Musa berbicara akhirnya untuk Nabi proposal Nabi Harun jadi Nabi dimintakan oleh Nabi Sinten Musa jadi oleh Nabi diangkat jadi Nabi Harun itu kakak tapi berbicara yang menjadi Nabi baru saja Musa berbicara jadi kalau ada kaya juga 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 manfaatnya jadi kebutuhan kaya juga malah jelas tapi pintar orang jadi ini pintar orang terus pintar orang itu itu cara pandang orang Tareh tapi cara pandang orang Tareh tapi cara pandang orang Tareh mengatakan waliantota tapi tidak ada kaya jadi Asiyah itu itu dipakai juga haram Musa yang di rumah di rumah dipakai juga haram tapi orang yang di rumah pengiran pengiran halal halal anak itu Musa yang di rumah itu tidak di rumah saya menunjuk kalau danyanya orang di rumah itu tidak dipakai dari halal tetap 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 di rumah seperti ini Musa di rumah di rumah nabi Muhammad itu yang di rumah cinta di rumah danyanya di rumah haram haram tapi nakwis jadi kekasih pengiran jadi halal perkara ini, cara pengiran itu juga dunia ini karena aku ingin halal itu juga jadi kekasih pengiran jadi dunia subhat lah, aku mau makan kasih pengiran jadi halal cara pengiran itu kekasihku makan dunia dunia aku rapati disayang pengiran makan subhat, tetap subhat ngomonglah jelas makan dunia fungsinya ya orang? jelas tapi nakwali kan fungsinya gak mau ngomong, jelas kekasih pengiran yang haramnya jadi halal tapi juga nyabu maksudnya yang bunyodunya jadi halal itu kan ada dua ya ada halal ayinya, memang ayinya halal kayak uang, kayak gandum, kayak beras itu halal tapi menjadi haram karena transaksinya nah ini bisa halal di kekasih ya Allah ada yang haram itu gati, kayak homer itu kan haram? gati, itu gak bisa halal masih wali nak nyabu ya ya Allah wali kok wali kok noko nyabu ya Allah jadi isek-isek di asem ya Allah jadi jadi wali itu ada dari guru-guru pula wali itu nak bodoni itu sepintar nak bodoni goblok kalau cerita wali goblok ingin dianggap wali bareng jam siji berdua jumatan wah, ada jumatan aku jumatan di Mekah kalau orang ahli ahli mengerti pahala enggak, nak bintu aja-ajak mereka nak jam siji ini Mekah jam 10 bahasa sudah ada ngopi tapi ini meniwis jumatan ini Mekah wali bintu dia caranya berjumatan di Mekah ini Mekah jam 10 jam 10 jam 10 jam jam siji 4 jam jam 9 jam 9 jam 9 jam 9 mulai saat ini wali-wali amatir wuih, surat jumatan jadi jematan di Mekah ini Mekah ada jam ini sama mereka terpaut jam 10 jam nah dia terpelajar oleh dunia ini kok betul jumatan pak enggak cuma ngantai ini kok di Mekah nah itu rwadok pinter berarti relatif terpelajar relatif apa kulau baleni malek ini memang masalah-masalah yang kita enggak pernah tahu wilayah milqiangah ingatan nih kulau kulau ini termasuk ahli fedgih dan memang saya pelajari masalah halal-haram kulau ini nanti belajar halal-haram mulai kitab ihya sampai kitab pesyafil qadir jelani sini kitab hudya sampai kitab nihayatul matla halal itu hukum halal itu hukum yang tidak zat loh ya yang tidak zat yang tidak zat ternyata tidak homer tidak celeng ya tidak badang yang tidak zat yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah saya ulang lagi ya halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal bukan karena materinya halal jadi misalnya gini anda supir ya supir ya halal kondektor ya halal sudah padahal nanti itu ada orang lonte misalnya umbal itu nganggup duit hasil dari lonte copet umbal dari uang hasil nyopet dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet anda sebagai supir atau kontektor tetap halal karena anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal meskipun dibayar dari materi yang asal usulnya didapatkan dari haram mungkin anda penjual pulsa ya sama yang beli mungkin lonte anda pulsa ini dikugulkan hidung belang atau sebaliknya anda santri ya pokoknya itu pulsa dilayani anda kan tidak bisa notisi hanya yang berkepentingan halal hahaha anda ingin rapah juga tapi nah sama jual beras juga sama dipangan kiai dipangan sholat tidak kekuatan sholat nah dikugung nakal itu kekuatan nakal mulai ini semoga sampai tujuan sebagai tujuan yang nakal itu di tempat tujuannya tujuannya nakal ya ya tapi semoga semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil cita-citanya berhasil cepat ya hahaha hahaha paham ya jadi makanya hukum wang karena orang-orang yang berkata anda sering mengatakan anda anda mengatakan ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana saya pernah ditanya orang-orang yang berkata orang-orang yang berkata jadi menurut anda doakan selamat itu baik apa tidak supaya dunia tidak ada penjangan orang-orang jadi orang-orang yang berkata kalau dunia itu aman yang mengatakan maksiat ya aman yang minum ya aman meskipun ada orang aman yang sholat pun tidak aman tapi masalahnya ada aman yang maksiat pun aman akhirnya orang-orang yang berkata terus menurut kita harus diorang yang berkata sekarang kita berkata kita mahripah rizki gampang rizki gampang tidak mengatakan akal tapi juga aktivitas juga begitu dan semua itu semoga itu adalah semoga rizki gampang tidak selesai seperti itu hanya mengatakan tidak juga yang jelas kan jelas, kan jelas jelas makanya ketika Anish Abdul Qadbir, Imam Guzali, yang dikatakan halal itu anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal di luar itu anda sudah tidak dimintai tanggung jawab karena kalau dimintai tanggung jawab, uang rentalan mobil saya mau menemukan apa? saya mau menemukan itu saya mau menemukan itu, saya haram tidak menemukan itu tempat yang berkata-kata jadi t mic Sobentar seharusnya ada howapa, saya haram atau ber地方 pesawat saya mengajari progenya sepertinya ada Boeing sepertinya walaupun orang menemukan, amat abang temukan sepertinya Bukut pajak Amerika, itu haram Kaji pun haram, mereka kaji menganggap pesawat Amerika Amerika juga tidak, Amerika juga tidak Tidak usah berlebihan Kalau transaksi yang kamu hadapi halal Maka akan menjadi halal, kalau tidak Allah tidak menuntut di luar itu Yang jauh-jauh di luar itu Allah tidak menuntut Tidak menuntut Yang dikatakan halal itu Kalau menurut Allah halal ya Kalau Allah menurut haram ya Kamu tidak usah menuntut di luar itu Nah sekarang orang-orang fakir itu ada pertanyaan begini Ini banyak radyangil Ada koruptor, misalnya Zahid koruptor Terus ngasih uang saya 1 miliar Saya tahu kalau uang itu korupsi Kalau ini tidak dalam konten Indonesia contoh umum Tidak usah tersinggung itu di KPK Kalau saya kembalikan ke negara yang tidak jelas fungsinya Misalnya, kalau dipakai mejit Nanti mejit utang jasa sampai koruptor Misalnya Kalau dalam fakir Islam Cara pantang tidak seperti itu Uang 1 miliar yang penting kamu cita Karena kalau dikembalikan orang fasik Akan dipakai kekuatan fasik Kalau kamu pakai mejit Nanti Lembaga agama atau tempat beragama Utang jasa sampai koruptor Saya tidak mengerti kekuatan Saya harus beratang jembatan Orang fasik yang menganggung Mesti mencintai utang Mesti mencintai utang Mesti mencintai utang Saranannya apa? Saranannya apa? Maksudnya Dalilnya adalah Ketika Nabi Perang dari orang kafir Ini tidak ada Ketika Nabi Perang dari orang kafir Ketika orang kafir kalah Hartanya orang kafir disita apa tidak? Disita Sekarang sampai saya tanya Hartanya orang kafir itu dari cara haram atau halal rata-rata? Haram Tapi kalau harta itu dikembalikan Karena Nabi orang suci dan sohabat orang baik Sudah jangan makan hartanya orang kafir Balik no way Yuk dipakai kekuatan Kekafiran Maka target pertama yang penting disita Nah makanya ini Sirinya kenapa? Ini mahalal padahal dari hartanya orang kafir Karena kalau dikembalikan Menjadi kekuatan Kekuatan apa orang? Nah sekarang kalau perempuan Ini mustofa tertarik Ya dalam hukum perang dulu Dulu perang itu kan Yang ke Nabi mesti benarnya Orang kafir mesti Salahnya Kalau sekarang perang kan gak jelas Pemimpinnya orang jelas benar Faham ya? Misalnya ada orang kafir Perang Mulai dulu perangnya bawa perempuan Karena sebagian aktivitasnya memang harus perempuan Mungkin yang ngatur obat Yang ngatur pernak-pernak Itu kalau perang kafir kalah Perempuan ini jadi amat Dan kalah dikeloni Misalnya dikeloni mustofa ya Asal bagiannya harus ditentukan oleh imam Sehingga lagi bagian musofa Karena pembagian oleh imam ini Biman silatil akdi Sama dengan Akad Memang itu seperti itu Aturan Al-Quran Amat lah keman Logikanya gampang Kenapa menjadi halal? Padahal kadang punya suami di negara kafir Harpi Karena logikanya gampang Kamu merasa jijik Ngeloni orang amat Misalnya mustofa Biasa ikatikah Biasanya mencid kok ngeloni Amat Biasanya nyaman kalau ngeloni Tiang kafir Amat kalau balik Namanya orang kafir Nanti amat ini ketika kembali Yang kafir Dikeloni Yang kafir Maka akan Merproduksi Tiang kafir Jadi dari orang kafir Kosong menjadi dua Anak-anak loroh loroh Anak-anak limau Lima Lima kok dia anak limau Kapir selawih Berarti Gara-gara mustofa Meloni amat Melahir orang kafir Selawih dan seterusnya Tapi tidak dikeloni mustofa Melahirnya imam mejid Mu'adim Wang anggur Macem-macem Tapi kan Islam Maksudnya tetap Islam Maksudnya Ya tetap nganggur Maksudnya Tapi Islam Sebebol Menurusi mejid Musolah Kekegiatan Macem-macem Ya Menurusi jarak Tapi kan Perguna naik Sehingga ketika Orang kafir menuduh Kenapa Sohabat itu Hibersek Karena kalau perang menang Perempuan kafir Dipakai amat Kamu sebagai ulama Kamu harus tahu Hujjahnya Karena Kalau Yaitu tadi Kalau diproduksi orang kafir Ya akan produksi orang kafir Kalau dikeloni Islam yang produksi Itu sirinya Kenapa amat halal Tapi halal ini pilihan Kamu boleh saja Enggak ngeloni Tapi jangan kebal Kebalikan Sama pedang Atau senjata Yang dimiliki Bajingan Kamu boleh saja Enggak pakai Tapi jangan kembali Karena kalau kamu kembali Kan dipakai kekuatan Kefasikan Bajingan Wahatata Dan seterusnya Makanya dibutuhkan ulama Untuk menjelaskan Hikmah-hikmah Hukum Misalnya Kayak sekarang Kamu tidak Wayo Ya kamu harus tahu Seperti itu Misalnya taruh saja gini Ada satu kampung Yang non-muslim 500 Yang muslim 500 Ini hukum demokratis saja Ini rumah Para pengeran Ada satu kampung Misalnya bedugan sini Yang 500 Non-muslim Yang 500 Muslim Enggak hukum demokrasi Enggak usah pakai hukum perang Kemudian Yang orang kafir 500 itu Atau orang fasek Atau apa saja Yang tidak soleh Bu Juni papat kateh Atau anaknya bu Juni sitok Tapi anaknya aki-aki Taruh saja Misalnya bu Juni sitok Tapi anaknya 10 Berarti 500 kali 10 Biro Gak usah muslim matematika Biro 500 kali 10 5 ribu 5 ribu Seng orang soleh Due bu Juni sitok Anaknya makloro Biro Seribu Ini andekan nanti pilkades Pakai demokratis Yang menang Gara-gara mayoritas Yang perapatan Ya kafir Yang dalam-dalam Ya kafir Karena Karena apa Mayoritas Disini Dalam konteks seperti ini Orang Islam wajib Dianak akih Kabir haram Haram tenang Dalam konteks yang Gambarannya seperti ini Makanya Nabi Nd. kan Angkikul waludal wadud Fa ini mubahim Dikumul umam Cung ke nak nikah Bule cawituk Seng anaknya wakih Karena dalam konteks ini Kompetisinya Mau gak mau Akih-akehan Anak Jandingkan anak walian Seng orang Islam Anaknya sepuluh Seng orang kafir Anaknya lor Yang perapatan Yang ratan Yang Islam Yang angkul Yang Islam Yang warung Yang warung Yang warung Yang warung Dibagi orang Islam Harus saja Yang warung Yang warung Yang warung Yang Islam Sepuluh Akhirnya Mata selamat Ya tenang Ini 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 Tenang Di sini Kenapa Nabi itu Kadang unik Mengatakan Cung Anak Seng Lasa Ini Asal Usul Hukum Negara Menurut Islam Tidak Tidak Terpakai Jadi Pengangguran Hukum 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 Kontaknya Seperti itu Cara Cara Pandangnya Seperti itu Mulanya Adinu Akhulun Waladina Liman Lala Lala Suga Gengwatan Kodoh Itu Wajib Suga Bandingannya Seperti itu Ada Non-Muslim 500 Weng Islam 500 Yang ini Suga Non-Muslim Suga Weng Islam Buruh Maksudnya Jam sholatnya Enggak Boleh Tapi Suga Islam Wajib Sholat Sira Sholat Untuk Pekerjaan Kan Bingung Jadi Makanya Di sini Kadang-kadang Islam Memperlihatkan Sebagian Hukum Islam Dinalar Kenapa Herta Rampasannya Orang Kafir Menjadi Halal Bukan Karena Ainya Menjadi Halal Tetap Masanya Kalau Dipakai Mereka Lebih Buruk Maka Allah Menghalalkan Untuk Dipakai Orang Islam Dalam Kontak Perang Maksudnya Rampasan Perang Terus Kinyolong Saya Boten Angsok Tidak Fair Karena Mendapatkannya Saya Ini Saya Dengan Fir'an Yang dipakai Nabi Musa Yang dipakai Nabi Musa Halal Karena Nanti Fungsinya Menjadi Ibadah Yang dipakai Fir'an Haram Fungsinya Jadi Kurang Kurang Ajar Bapak Paham Jadi Zaman Raksa Jengkel Kenapa Ada Apa Tadi Herta Rampasal Terus Amat Ibu Juh Tidak Saya Makan Logik Kalau Ada Lima Empat Perempuan Empat Perempuan Dibina Orang Sholeh Berarti Anda Membina Orang Lebih Bina Satu Saja Baik Apalagi Bina Empat Asal Mampu Karena Tadi Kalau Bandingannya Empat Perempuan Dipimpin Orang Tidak Sholeh Berarti Ada Masalisasi Orang Tidak Nah Dibina Orang Sholeh Berarti Ada Masalisasi Orang Tapi Saratnya Tambah Sitok Sitok Nah Itu Situ Pak Tapi Secara Akal Boleh Poligami Dan Sampai Sekarang Boleh Soal Rawan Lakon Tidak Masalah Urusan Masing-masing Tapi Tahu Logikanya Tahu Nah Hikmah Tahu Logikanya Tidak Jangan 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 Nabi Muhammad Sallam Wala Sallam Kita Sebagai Ulama Hanya Punya Kepentingan Satu Orang Tidak Jangan Dengan Nabinya Kalau Bolak Balik Matur Kaji Meri Kisah Masih Ingat Betul Dulu Ketika Aagim Poligami Dan Akhirnya Jatuh Itu Sebetulnya Tidak Masalah Karena Hanya Seorang Aagim Itu Urusan Beliau Tidak Masalah Urusan Masing-masing Yang Menjadi Masalah Kemudian Ada Satu Media Nasional Yang Terus Menyorot Tentang Jeleknya Poli Dan Tidak Menyebut Aagim Lagi Poligami Itu Buruk Bukti Berset Menterlantarkan Istri Pertama Dikugat Semua Penulis Begitu Nah Itu Terselip Supaya Orang Janggal Dengan Poligami Ini yang Kita Antis Sebenarnya Kalau Orang Janggal Sama Aagim Ribadi Janggal Sama Saya Janggal Sama Mustafa Itu Tidak Apa-apa Tapi Kalau Orang Islam Dilatih Janggal Sama Poligami Kemudian Janggal Sama Nabinya Ulama Itu Punya Tugas Supaya Memakluman Ternidu Bahwa Itu Rasional Karena Soal Kita Ada Berani Menurusan Orang Poligami Seperti Bojok Wah Tetap Peti Sepermanen Poligami Tetap Tetap Peti Tapi Itu Selonato Itu Sesuatu Yang Berbeda Anak Peti Gampang Nyolong Nyolong Bayu Kan Masalah Asal Bayu Masalah Di Belakang Tapi Kalau Delian Biasanya Enggak Melahirkan Generasi Yang Baik Terus Rodok Idiot Tanah Macem Macem Kurang Warisan Terus Melahirkan Kelonggerasi Pembohong Biasa Bodoni Nah Wani Diresepsi Ini Peluron Apakah Poligami Tenanan Resepsi Bayari Tapi Resepsi Resepsi Apa Resepsi Tidak Sudah Apakah Nanti Berkata Resepsi Resepsi Tapi Sarat Apa Resepsi Biasa Berkata Nabi itu rasional paling tinggi itu tadi, kenapa Nabi punya istri banyak, kenapa Nabi menyarankan punya anak banyak, itu lama tahu logikanya tadi, kalau Anda kompetisi di satu kampung, Anda kalah populasi, pasti kalah tradisi suatu saat mereka akan demi nasib tapi kalau kita yang menang, kita yang menciptakan tradisi, karena kita orang baik tradisi kita adalah sholat, batatata, subay ngaji, nah setelah kita mayoritas ya tidak mendesak poligami karena tradisi ini sudah benar bahkan kalau kita istri banyak, anak banyak malah melahirkan masalah, bapaknya menganggur kok anaknya kenapa mengangguran kan mungkin irah kramat yang dojuhnya oke, ngerti-ngerti hilang sitok, sitok butuhnya muling-muling kuru-kuru cuwilik jilik seaneh-aneh tapi apapun itu kita tahu ya, logika yang dibangun koron apa koron apa Nabi logika yang dibangun koron apa Nabi, makanya aku lalu mergijak ngerasani dugun rapatiwani gara-gara begini, biar-biar awal-awal orang rohnya Nabi itu baru seperti dugun tidak baru seperti dugun meskipun kita tahu dulu dugun itu punya akses ke langit sekarang tidak, tapi tetap sebagian itu ya benar, sampai sekarang pun sebagian itu ya benar belum banyak pengirahan itu juga yang fasek ya kadang ilmu ik yang orang sholah juga tidak ada ilmu apa ik, bodoh-bodoh seperti pengirahan ini mengatakan itu, asal jenik dunia itu sama kemungkinannya Nabi Musa ya sekti tenang, tapi jenik bal'am ya sekti tenang pengirahan profesional bal'am itu ya gendoh tenang tidak ngalim tapi gendoh sampai disuap, belum disuap, apa maksudnya Nabi Musa dipaksudnya Nabi Musa bingung yang orang-orang roti patang pulau tau pengirahan, setelah Nabi Musa curiga, ya Allah itu kekasihnya nyenengan, kok bingung patang pulau tau gara-gara Sintun, jawabnya pengirahan maksudnya dipaksudnya Mbak Ispul Adem itu maksudnya Sintun, bal'am jadi pengirahan lah, kok mandi? aku janji dengan Asmal Adem tetap mandi sepertinya ada korbannya itu pengirahan profesional Fir'aun itu nganti betah ramangan karena dia ada Asma Isbismillah memang kamu Fir'aun tidak ada Asma itu tidak kisip, tapi Asma tidak ada pengirahan profesional akhirnya Nabi Musa juga atas nama aku kekasih bahwa bel'am al-Jupatah ini tidak ramai orang bawah hikmah jadi dituruh di pengirahan, bel'am al-Jupat ini ada orang kafir-kafir, orang jaduk-jaduk yang ratau sholat tirakat itu sahmik kita di India, itu jaduk-jaduk dan padahal itu jaduk-jaduk apa ya tirakat yang santri mau tershizit, itu jaduk-jaduk nah yang orang abangan, tirakat yang santri mau nganmangan, itu kalah dan tidak pengirahan profesional, yang tirakat itu lebih mandi yang perempuan itu yang perempuan itu menyerah malah apa-apa yang perempuan itu tidak ada tidak benar, itu benar yang sholat tidak benar, itu benar yang sholat ya seperti itu karena kalau ngerti saat ini begini, Pak Tiwani ada komentar di dukun, orang mendesak apa dukun itu benar? ya itu benar, itu salah karena kita ini menghadapi sekian cerita di mana ramalan-ramalannya para dukun itu benar paham ya, ramalannya para dukun itu tidak apa? Pertama, Hiroku mengerti ada Nabi akhir zaman yang nipi ada wang sunat, lu gunung langit terus takok kancanya hadzak-hadzak itu ahli lucu itu maknanya Nabi sehingga yang mimpin, yang ngalah itu wang sunat ternyata yang dihadap sunat itu wang harap wang harap di sisa-sisa sunatnya Nabi Sinten itu ada wang harap, digulai digulai sudah digunjikan kerungi wang Medina, wang Ansar ya, akhirnya kerungi ada bayi yang menjadi Muhammad yang mulai cili ke sana harus diburu sampai dibunuh oleh umur setengah tahun berumur setengah tahun, harus diburu sampai dibunuh saya tahu yang mengerti ini, yang lewat pendeta bukannya, orang lewat orang ini atau Muhammad tidak bisa mengerti nah, itu kita harus mengerti pengirangan Nabi Sinten itu seperti itu kita harus menonton sampai saat ini dalilnya Maulid itu kita harus mengerti dalil Abu Lahab sama sekali dalam kitab-kitab yang nyunatnya Maulid, kitabnya Sinten oleh Sayyid Muhammad, Habib Zain, termasuk Sarai, Kitab Burdha bahagul ikhtifal di Maulidin Nabi Abu Lahab itu tidak senang seksanya di Ringa Nabi saat lahirin Nabi, ini senang merdeka tidak ada suwaibah Al-Aslami akhirnya tidak maknanya ada yang mengerti hormat lahirin Nabi di Ringa Nabi Saksana tapi hormat lah, kemudian hormat itu orang nafsirnya macam-macam saya mau balik, itu pengajian undang aku ada orang yang mau liga itu yang mulai subyektif kalau aku ada yang khas hormat itu ada orang diri khas hormat itu ada orang diri, 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 ada orang diri ada orang diri, ada orang diri, ada orang diri ada orang diri, ada orang diri terserah caranya masing-masing sementing bukti, ada orang diri yang diri itu subyektif ya diri itu subyektif orang punya caranya sendiri-sendiri ada orang diri, macam-macam tapi apapun itu saya jalil begini, itu masuk akal masyarakat lahirin Nabi wala matahak masuk Radhi sampai jadi Nabi itu tapi ya lucu kayak orang hebat lah, ini lucu nanti ceritanya, ini kalau lo paling tak kenal teman, Nabi itu cerdas sohabat-sohabat itu tidak pernah terlintas ini hadith sukhayat, ini Bukhari ya dalam hal ini mucizat dalam hal ini nubuah tapi nanti saya ingatkan juga para sahabat saya akan berpikir karena Allah itu anak Muhammad kan saya tidak aminahkan untuk ilham Muhammad maknanya wang sing di kuciz saya diganti Nabi ya sahabatku sebabnya Allah milih aku dengan Muhammad kenapa ya Rasulullah dan orang kafir bingung kenapa saya bingung yal anu namu dhammaman wa yastamu namu dhammaman wa ana Muhammad kalau Abu Jahal di ASU kan muatil dari Muhammad Muhammad pembohong, Muhammad penipu padahal kalau mereka kan orang Arab ngerti anaknya Muhammad orang yang dipuji jadi nak nyelok bingung jadi abulah Abu Jahal nak nyelok Muhammad bingung hei orang yang terpuji kamu itu bohong kan paradok kabe jadi jari kaji Nabi yang sayangnya aku tapi jenengnya bingung orang kafir jadi abu Jahal itu hei orang terpuji kamu bohong kan aneh kata-kata itu urutannya kan aneh hei orang terpuji kamu bohong hei orang terpuji kamu itu tidak bisa dipercaya kan aneh kata-kata makanya jari kaji Nabi kwe roh kena apa-apa dipilih jenengnya Muhammad mereka bingung bingung faham ya jadi semuanya Muhammad jadi pilihan jeneng Muhammad juga main-main ya akhirnya bingung tazabtaya Muhammad kwe goroh ya orang yang terpuji kan bingung kata-kata jadi semuanya didesain sedemikian rupa oleh pengirahan ben Nabi dalam posisi sempur makanya kalau nanti saya kira ikhlas musufa jeneng musufa ya berkoroni itu misalnya aku ngamuk musufa santri elak tak diterjemahkan ya orang pilihan karena aku tidak terima perkara itu sama kan tidak sepaham saya jadi terima itu melukai perasaanku tapi itu masalah tapi itu masalah tapi rapopo pun ketika itu yang akhirnya walaupun anak jangan lupa yang kita memang dalam Islam itu harus belajar banyak kalau nanti sini kita itu jangan terus darani pepestoro syariat dukun gak boleh dipercoyok terus gue darani semua mengandungi dukun salah itu beratnya nanti kalau kamu melacak sejarah kesulitan bagaimanapun ada gosip-gosip tertentu pertama sih gulir dan sebagian juga benar, nyatanya benar, meskipun kita gak wajib membenarkan, gak wajib menyalahkan, lani zaman Nabi Sukeng gak ngerti kan, gak bani Israel cerita, yolah tu sot di gurum walah tu kat di gurum, kamu jangan bilang tidak, ya jangan bilang iya, tapi mau tidak, gak benar mau iya, gak salah jadi kadang-kadang kita harus ngambil sikap ya seperti itu ini benar Imam Malik gak bernama orang Alim ngomong karena kadang-kadang seperti itu, misalnya wong soleh jenis Mustafa kuper wong kuliah di Amerika wong kuliah di wong kafir wong kuliah di Australia daerahnya wong kafir gak katut kafir ya mesti cara pandang dia seperti itu faham ya dan itu nyata sebagian kiai mau anak sekolah di Amerika di Australia ada kiai yang wawasannya luas gue seneng nabumini Allah di Amerika rana sing sujud gue seneng nabumini Allah di Australia rana sing sujud benar-benar Islam nabumini Allah kenapa keduman menang karena orang Alim sekali beda pandangan ini bisa masuk akal kalau itu gak dipekeh nantasan ini mulai cacacarang mahal ini bisa mengucap mahal itu kau ngantin kadang itu lucu kabih tapi masuk akal karena Imam Nawawi ngantikan sholat janazah itu mayitnya itu gue ngarep ini ada alasan ditakutnya kenapa ya karena ya karena wajadnau salafan wajadnau salafan kunanikuno ada sholat mayitnya itu mayitnya gue ngarep kita gue gurih alasannya apa ya sepokoknya di sini di sini tapi jari kaul sani janazah gue gurih kenapa karena dia ada imam ya alasannya mau gak imam gue wajib gue ngarep alasannya apa memangnya dia imam anda jadi cara kaul sani gak apa-apa sholat janazah janazah itu jadi misalnya misalnya mushafah mati ada yang mati sholatnya ada yang mati mushafah ada yang mati alasan kedua sholat gaib saya ini orang Jogja Jogja itu kulau di Surabaya misalnya ada mayit mati di Surabaya orang Jogja ada sholat gaib itu mayitnya ngarep tak gurih itu masuk akal jadi orang ada debat antarulama itu masuk akal tapi kan misalnya ini masjid jara saya datuk gurih itu suang dosul tapi kalau wajib gue ngarep alasannya imam gak wajib ya malah ini benerima ngarep kenapa janazah ngarep orang Jogja tidak tahu salafan wah ini sekunang-kuna tidak janazah itu kok tapi sebabnya orang Jogja yang harus asap tapi sekarang di Arab Saudi mulai seperti itu ini zaman babak zaman janazah didapok pinggir multasam untuk sholat apa sholat apa janazah kalau tidak ada kitab-kitab saat ini orang mati-mati tetap dapok di kamar mayit tapi tiap sholat ada sholat apa janazah tapi tidak ada yang praktek orang masih masih apa juga dia pas-pasan praktek dia tapi tetap saya pastikan kamu jangan punya alasan secara sari'i terus kamu bilang memang zaman nabinya anda keliru karena benerima menawahi wajat salafan ya sudah memang seperti itu kita temukan tapi kalau Jodhara ini di alasan sekali di alasan dibuka coba alasannya apa harus di Jepan alasan imam tidak imam coba alasan kan tidak ada alasan alasannya pokoknya tapi ditentang oleh sholat goib tadi sholat goib kan kalau sholat goib jana harus di depan berarti orang Jodhara hanya boleh nyolati orang goib orang Banyumas orang Jakarta masih mati seroboh berhubung guru kami di belakang kami maka tidak perlu sholat jadi kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian madhab yang ada kemungkinan khilaf tapi alasannya masuk akal nah tentu yang khilaf ini tidak ada mansus yang tidak ada nas dari Rasulullah kalau ada nas maka tunduk dengan memang aturannya ulama seperti itu jika tidak ada nas dari nabi maka ulama boleh berpolemik kalau tidak ada nas tapi kalau ada nas dari nabi maka tunduk maka imam syafi'i iza sohal hadis fadrik kauli dunal haid jika ada hadis soha'i maka pendapat saya duang benturkan dengan tembok maksudnya jangan pernah anda membenturkan pendapat saya dengan hadis soha'i asal itu hadis soha'i tinggalkan pendapat saya tentu imam syafi'i hati-hati untuk berpendapat karena takut berhadapan-hadapan dengan hadis apa dengan hadis soha'i karena kalau sama-sama ulama itu pasti alasannya itu sama-sama masyarakat seperti tadi saya coba kuliah di Australia daerah yang kafir tapi kalau dibalik kapan di sana ada orang muslim kalau kita melarang orang muslim ke sana ayo coba sekarang ada islam di Australia di Amerika baru kayak mahasiswa baru kayak orang merancuh ya tidak tidak aku senang kumini awara juga sujud senang enggak kan kalau tidak senang ya sudah biar ada yang di sana ya sudah seperti itu debatnya ulama seperti itu ya pasti seperti itu karena sama-sama mungkin ya sama-sama sama-sama mungkin ya pada-pada masyarakat kalau macam pada-pada bintar itu banyak ulama yang kalau tawaf itu kalau itu di mesjid haram itu di belakang maka itu itu aku enggak aku enggak enggak yang enggak di mustajab yang ulama yang enggak 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 aku aku izin aku yang dosa itu para ka aku itu yang izin tenang ya ha 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 repat jadi ada wali itu melihat sholat atau menjuruh matjid dia diangkat wali itu karena sholat gak pernah di dalam matjid tapi dia tiru ketika ditanya 5 adalah tata khulus masjid ini astahimi rabbi ayat Allah tahl masjid aku bisa berpengarang tempat yang suci aku kena dosaku aku juga tidak pula, tenang atau tidak jadi aku berpengaruh di Arab kita berpengaruh di Arab kita berpengaruh di Arab ini berpengaruh di Arab itu berpengaruh di alasan aku juga tidak perlu alasan itu berpengaruh di alasan berpengaruh di alasan itu berpengaruh di alasan itu banyak itu banyak Muhammad bin Mungqadir muridnya Jabir, Jabir itu sahabat Jabir bin Abdillah itu sahabat dan sampai sering biasa al-Faqih karena aku mau mengkandung dikenal dikenal Al-Faqih dikenal Al-Faqih saya spesial ngaji al-Faqih itu sampai sekarang saya masih mengajar Mahali itu Jabir bin Abdillah Jabir itu punya murid alim namanya Muhammad bin Mungqadir itu yang sering dikutip itu kalau ada orang Fasek misalnya mati itu dia pasti datang itu dia pasti datang sebagian ulama berpandangan sebaiknya orang yang mati dengan cara Fasek itu jangan disolati mari dah segede karena kalau disolati nanti dikira orang alim itu ternyata sama saja yang soleh disolati yang Fasek biar ada efek jerah sebaiknya orang soleh tokohnya itu gak boleh nyolati yang nyolati yang orang biasa mau bergurau kewajiban yang orang islam bagaimanapun dia akan orang Islam tapi kalau Muhammad bin Mungqadir tetap menyolati padahal dia tokoh ketika ditanya kenapa anda nyolati orang itu jadi ini astahi min Allah saya itu malu dengan Allah karena mengira dia gak bisa mengampuni orang yang dosanya besar jangan-jangan ampunan Allah yang luas itu dibanding salahnya dia itu gak ada apa-apa kalau saya gak nyolati saya akan-akan mengatakan ampunannya Allah gak cukup untuk mengampuni dia jadi aku nyolati ini urusannya aku isim ya sudah akhirnya dia nyolati saya ini cara peke sampai yang sering dengar peke kan begini misalnya ada orang maling pertama kan diketok tangan kanan kalau maling lagi kaki kiri maling lagi tangan kiri maling lagi kaki kanan kan diketok apa selang seling itu debat ini lucu debat ya bubakar apa si Dinali kalau menurut anda diketok dari mana yang masyur kan dari KU pergelangan dari si Dinali ada orang dari jenis saja diketok sebagian tapi juga kaki si Dinali itu lucu sebenarnya lucu masyur orang alim yang punya jiwa 2 abad itu si Dinali sehingga ketika jadi kandidat khalifah komentarnya Syedira Umar dia itu alim-alimnya sahabat tapi dihidu abad maka dia ngomong rasri tapi gak masuk akal ini alasannya ketika digugat terus dia alasannya masuk akal nah iya yang pertama diketok tangan kanan yang pertama diketok tangan terus diketok tangan terus diketok tangan ini ini astahimin Allah ayat da'ar rojul layas tangan aku itu disini pengera ngembarno wong raso istinjah terus dia mau sholat itu nyawi itu coba itu wong wali itu seperti itu wong wajib sholat caranya saya sholat wujud nyawi istinjah karena mau ketok ikkb itu istinjah berubah dulu kayak permanen menjadi keputusan bareng saya Dinali sebagai statement wong wajib istinjah diketok ikkb itu mau sesuatu tidak suka berada keputusan tapi enggak berada keputusan ini jadi keputusan tapi sekarang saya ada ni kadang yang kira-kira kamu ada ada ni understands Ilmu itu seperti itu, termasuk anak muda yang paling banyak ikhtilafat sahabat. Debati sahabat itu kalau disejarahkan oleh Abu Bakar, Umar. Karena kelihatan kualitas perdebatan itu. Meskipun kita tetap yakin Abu Bakar alim, Umar alim. Tapi cara pandang itu lihat, ya sama-sama mutu. Karena itu tadi dari orang-orang pilihan. Mereka ada yang mengajikan oleh Abu Bakar alim. Ilmu kondi seperti itu. Mereka kira tahu mengajikan. Mengajikan oleh Abu Bakar alim. Tidak ada yang terjadi. Saya bisa mengembar nombong tanpa istinjak. Padahal istinjak kebutuhannya saja. Akhirnya sejenis itu berpendapat. Tapi kalau ada idri jenis, saya tidak tahu. Banyak sebagian. Binti gue apa? Pasti. Masuk akal. Ya macam-macam pendapatnya. Makanya dulu ulama-ulama yang berguna kecilkan ini. Masuk akal. Kecilkan ini harus dilucu di sini. Karena mereka bacanya banyak. Ya itu tadi. Banyak sohabat ketika Mekah dimenangkan. Itu usul. Seidina Umar kan maksudnya yang usul. Abu Dargak di Surati. Terus yang terkenal Salman al-Farisi di Surati. Jadi sekarang Mekah sudah kita kuasai. Bu, ya kamu ke Mekah. Anda bisa ikatikaf. Bisa sholat. Dan sholat di Mekah seperti seribu sholat di luar. Tapi dari Abu Dargak menyurati sejenis itu. Aku itu kok aneh. Paling aku tidak aneh Mekah bisa ikatikaf, bisa tahu. Tapi kalau di luar Mekah menyebarkan Islam. Akhirnya Abu Dargak hijrah di Palestina. Salman al-Farisi ya ke Israel sana ke Palestina. Akhirnya nyebaro Islam buki Cino. Sebagian sohabat malah buki putih Cino. Karena menganggap mereka tidak rela kalau ada bumi Allah yang ngora disebari sujud. Tapi ada sohabat yang melihat Mekah pun harus hidup. Ya sudah. Sebenarnya ada yang berpendapat Mekah hidup di Mekah. Ada yang berpendapat harus menyebarkan Islam. Maksudnya kalau kawaran yang kaji itu benar. Selain rakelar, biar bumi Jawa ada yang sujud. Maksudnya orang-orang Mekah cukup di Indonesia. Ya benar. Maksudnya orang-orang Mekah hidup di Alasan. Maksudnya orang-orang kaji. Alasan pertama jelas pasti. Maksudnya. 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 Alasan kedua. Sehingga Mekah pun. Anak Kampung pulang itu jangan. Pun ini mau pulang pulang. Itu bagus. Kalau tidak di darta. Kalau tidak di darta. Kalau tidak di darta. Kalau tidak di darta. Dan paling tidak. Itu macam-macam. Kalau tidak di darta. Kalau tidak di darta. Dan di rumah itu. Kalau tidak di rumah itu. Macam-macam. Kalau tidak di rumah itu. Kalau tidak di rumah itu. Diataneh haram. Dan menunjukkan. Anaknya itu. Dan anakin anak Cina. Jadi ketika menunjukkan. Ketika menunjukkan oleh Saliha. Dan mereka di dita. Dan mereka menjadi halal. Jadi orientasinya tetap. Ila Allah. Waila Allah. Wafillah Tetap. Orientasinya itu Villah. Dan aman-anam. Dan bernama adalah pengir. Tapi mereka seandai club. Dan makan barang halal. jadi ini, jadi ini ya haram, ada orientasi ini itu ikhrop, ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada ada yang ada, ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada walaamma balauku asyuddahu, itu seperti ini, wakaulatumura'ati fir'aunakurratulia' Faba surat ini apa yang tersebut ini? wa'asbaha fu'al du'umni Musa wa'asbaha'alandati apa fu'al du'umni Musa apa hatinya Nabi Musa lama amilat, hatinya ibunya Nabi Musa, lama amilat alimat semua yang mengerti sopuh Umi Musa, bilgi kau tihi, kelawan ketemunya Musa, maksudnya ditemuk fir'aun, fariun itu yang kosong, maksudnya kosong, iling-ilingan, ini masanya yang berkorong, tidak salahnya Musa jadi di tenggelam itu berkorong, kecil fir'aun, malah yang menemuk fir'aun itu niat matanya ini bayi Bani Israel, mana yang lakukan itu di rumah? di rumah nah iya, yang orang calon pengerusak di pateh ini, yang jansu pengerusak fir'aun malah? di rumah ya iya, karena orang kadang ini, yang buju Mas Rahsa dipegat, yang jadi bencana malah dikawin ini ada nasib hal, mergawis yang mesti barokah ditinggal, yang spikulasi mari bangkrut, dilakukan iya, banyak bakat marah, karena saya serahkan itu iya, seterah itu iya, bakat, berarti bakat itu iya, bakat marah, sekarang harus nunggu, dan sebagainya ini sedang lakukan Makhba Fahatwin bin Asakila, itu adalah LIVE itu ini, berarti seorang teman umy Musa itu muka muka ada umy Musa itu yang hanya mengetahui kepada umy Musa, buatan Musa και η đến η saat emin Musa itu ibn hihi, anaknya itu jadi dia menjelaskan, itu bukan anak pula, tako itu ke dalam orang yang berbota, nanti berbota yang sangat mendapatkan dan ngatakan hati ini seperti ummi Musa lebih baik, saudara silahkan jadi soalnya berbota yang berbota dan mereka berbota mereka sendiri sehingga mereka sendiri, mereka sendiri karena hatinya tidak ada diperlukan karena mereka tidak berbota ummi Musa dia mengatakan yang sangat mencoba dan mereka membutuhkan jadinya berbota yang berbota grafis dan berbota yang sangat berbota kudali saya merupakan apa yang saya berniat dan mereka bertanya sendiri saya janji, saya selasa bulan yang lalu telah memastikan terus saya mulai selasa pagi, itu mungkin sekitar dua tahun walaupun berhasil di pari yang Allah itu telah melalu telah memastikan terus saya ingin apa? apa yang saya katakan itu juga menjadi alamat saya bisa lihat saya pergi milik ulama tambah apa kata nama saya yang saya rasa seperti perasaan orang melalui kemah-mahanya lanjut ngaji Bapak Bapak bisa berhati-hati mereka sehingga ngerak aja, sepada mereka ngerak saya mungkin di tumpun itu pengeran di anak-anak, jadi saya tidak berada що sementara itu tidak masuk dalam walaupun berasa di anak-anak, pengeran mesti ngemba jadi tenangan itu ikhlasnya jadi tenangan itu apa jadi cara Hikam itu termasuk Hikam itu yang orang Hikam itu jenis Ibnu Attaillah Asakandari ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Khasim itu apa? Asyadi pulau ini semua Hikam mulai bertahun-tahun sampai sekarang dia berdiri sering mau Hikam jadi Hikam termasuk Mada Pengetahuan tapi itu jenis itu wali yang saya lakukan itu jadi wali secara mutu ini untuk menjalankan Hikam itu kalau berdoa itu sekali saya itu nanti umrah 2009, terus haji 2013 kemarin saya umrah malih tahun kemarin baru ruah kemarin itu kadang-kadang berkali-kali berkali-kali dikali berkali-kali 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 kalau itu tapi tidak asli maksudnya berkali-kali sampai pulau ini merotohnya akhirnya mau berkali-kali dikali-kali berkali-kali jadi sepertinya tapi berkali-kali 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 yang berkali-kali yang kemungkinan berkali-kali ini berkali-kali berkali-kali kalau dikali-kali berkali-kali jadi berkali-kali tapi wali tetap wali tetap tetap tapi tetap tapi ada berkali-kali berkali-kali kalau berkali-kali 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 tapi saya berkali-kali 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 wali tetap tetap tapi itu sebagian makhluk jadi ini nanti saya bacakan dua kata mutiara terus dungu semuanya dungu sampai dungu semuanya dungu biaya-biaya kita gak ada sana madhab yang diakui termasuk oleh koh mutabara selain naqsyabatiyah kodiriyah nama syadilya syadilya itu yang dihikam ini bagaimana yang mergokhikam sekarang Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hassan nama syadilya sehingga orang tahu madhab syadilya yang lewat kitab makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab hikam sampai dungu hikam atau iya madhab yang ada koh mutabara atau iya itu mana nih sekarang itu nama Ibnu atau iya disebut hikam atau iya itu beliau sebetulnya ada orang alem yang butuh mikir jelimet gitu misalnya orang waras begini misalnya begini saya ambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh gak? gak boleh terus beliau membuat makalah gini kalau saya ingin akal mana akan antadda'iyah mimalil makhlukin Allah itu mencegah kamu melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu padahal sama-sama miliknya mahluk misalnya Mustafa punya mobil saya aku milik saya boleh gak? boleh gak sama siapa sah? gak boleh Mustafa punya rumah saya aku milik saya boleh gak? gak boleh kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja gak boleh apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah menentukan su'ul khotimah atau khusus khotimah itu milik siapa? kamu gak boleh misalnya gedeh orang mohon unikim musti su'ul khotimah jadi yang bentukan itu milik Allah orang mengaku barangnya orang yang tidak milik siapa? yang akan mengaku yang alhamdulillah Allah subhanahu jadi sebetulnya anak ngendikan yang normal saja artinya istihad itu kan normal dapur orang pintar banget tapi yang roh itu orang marah setelah dijelaskan kan masuk masa akal kayak tadi durmoh kok terus kaya yang gue ngomongi kan masuk akal tapi itu jangan lupa aku aku secara asli aku secara asli jadi ini saya akan berkata di kenangan saya jadi di kenangan saya di makanan sanggeng di hikam saya akan berkata saya akan berkata bismillahirrahmanirrahim kalau anak waktu malah bingung biasa apaan jadi yang saya inginkan mana akan antata iya mali salah kami mali makhlukin afayubir hulaka antata iya waswa huwa warbul alamin jadi Allah mengaku barang yang miliknya orang lain apalagi mengaku-ngaku hak yang miliknya Allah SWT sehingga kita tidak boleh misalnya maksud yang orang itu harus dicelokok nyelakaan orang itu ya Allah saya tidak bisa berkata itu harus benar jadi benar kamu juga tidak bisa merasa salah jadi saya kira soleh ya sudah itu ya Allah sudah tidak jadi mengikuti beliau ini ilahi kulama akrosonilukmi antokoni karomuka kesti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antokoni karomuka maka saya digerakkan oleh sifat yang mana itu perasaannya hikam misalnya sampai merasa desa muakai terus rawani merasa salah muakai terus merasa ahli suarga itu dari hikam kesti kalau salah kita pantas di suarga tapi kalau kita manajer tidak pantas maupun itu tidak sampai sampai akhirnya tidak pantas suarga saya jembali rahmat Allah tidak pantas maupun ilahi kulama akrosonilukmi antokoni karomuka ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena sangking melimpahnya nikmatnya jeneng jeneng untuk keparingin terus beliau di sara-sara dicontohkan saat Umar masih kafir itu pernah tidak minta jadi muslim kan tidak tapi ketika Allah mengedaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim jadi jadi orang tanpa keinginan pun kalau mengedaki baik ditarik yang menjadi baik artinya kamu jangan percaya mengaku apa jadi orang apa yang orang yang tahu niat apa bisa dihapkan pengeran kebetulan saya tidak tidak Sunan Kali Joko ketika menggarung Sunan Bunang niat untuk emas niat tapi ketika Allah merasak jadi apa ada takdir yang memandu dia jadi ap bahkan jadi wali ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruh maka saya akan diharapkan lagi diberi tomah diberi harapan oleh banyak peparingin jadi khasnya Madhav Sadili itu melihat sisi positif misalnya dengan sholat potensi tidak diterima itu tinggi mungkin kita ada ikhlas mungkin kita tidak cuma minah mungkin kita banyak melakukan kesalahan mungkin macam-macam itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima tapi cara Madhav Sadili berpikir begitu tidak boleh kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa banyak orang yang tidak diberi anugerah sujud orang bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud kamu sekarang ditegdir mau sujud jadi mesti ini kalau sholat ber-sholat subuh maturun kusti tadi saya sujud sama jenengan maturun kusti tadi saya rukuk sama jenengan tidak tidak berpikir buat di tomah buruk itu ilang terus nanti selalu begitu ilang terus tadi ditegdir sujud ditegdir rukuk ditegdir sholat sehingga maturah satilya itu sampai mengatakan begini orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah minnah dari Allah itu lebih baik ketimbang ibadah banyak terus merasa kurang misalnya mustofa sholat ber-sholat duhur kamar mungkin duhur ku salah terus ber-ba-diyahu ber-ba-diyahu sholat sehingga sholat duhur rusak saking sukur pulau itu duhur pulau maksudnya ya nanti itu duhur pulau karena itu ada kelakuan saja karena ketika diberi pengheran itu ramah kurang tapi kurang niat yang seperti pengheran polisi pengheran Arnovo kurang ini orang pengheran itu diwatak noter tidak terlalu prosedur beruang sujud niat apet 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 mulai kalau kita debat kita bercerita sampai nak sujud untuk menjadi sah itu kan baduk tangan loro dengkul loro gelama angguro sehingga harus sujud pada tujuh anggota jadi menurut madhab yang aso kalau sujud itu harus tujuh anggota tapi ada ulama yang mengatakan cukup baduk sampai sikit anggota ini jeleng sujud alasannya ulama ini masuk akal saya tidak diwalik ada yang muslim baduk ditemlak bumi niat sujud berhullah hukum kafir tidak jawab kafir kan itu syarat yang saya tahu itu pasal baduk 6 jadi ulama yang kawasan dia saya murtad rauh sasarat yang benar saya saya murtad rauh sasarat rauh sujud saya pengeran saya masyarakat namun sasarat yang berkumpul jadi jujur bukti ini bisa ada nomor murtad murtad macam-macam ini aku aku yang sakit artinya saya meragudan mazhabku maksudnya mergokul lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi anda tapi saya ikut anda lebih masalah kan apa yang rauh itu kan tidak jelas acuannya hukum tidak tidak karena tadi kamu sekolah di Australia di Amerika orang kanan orang tapi barokanya anak-anak yang sekolah di sana yang kerja di sana sebenarnya di Amerika ada medjid di Australia itu barokanya mahasiswa pekerja orang kedonyan macam sekarang orang kedonyan di Taiwan di Korea bikin komunitas medjid akhirnya di dunia Allah di sana ada yang suhu itu nyata meskipun teori anda juga nyata sebagian mungkin sama-samanya ya sudah kita kita berpendapat seperti itu orang-orang mungkin orang-orang 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 tapi kan kita tidak satu arah karena seperti kejelokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan Malaikat Israel sudah menyebut Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim tidak terima tidak bisa Israel aku kekasih pengir tidak dipatih ini kekasih kekasih perintah Israel yang yang Nabi Ibrahim itu menarik akhirnya kembali 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 pengiran gusti amartani la abdin la yuridil maut wa yakulu hal ro'ay tal khalil yum itu khalil ya Allah kau memerintahkan saya pada hamba yang tidak ingin mati dia bilang masa ada kekasih membunuh kekasih kalau Israel masuk akal bisa mikir juga Israel masuk akal jawab Allah katakan pada Ibrahim hal ro'ay tal khalil yak rohu ayyel khalil lah Ibrahim kandani ada kekasih tapi siap ketemu yang dikasih akhirnya kalau berani berarti siap ketemu bilang apakah ada kekasih yang tidak siap ketemu kekasih Israel marah Ibrahim kata Allah tidak ada kekasih yang benci ketemu kekasih itu logika yang terbangun makanya dengan perbandingan logika itu akan terlihat pertama logika Ibrahim itu masuk masyarakat tapi ketika Allah menghentikan Allah kekasih rasiyah ketemu nah kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori yang tidak ada nasnya kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir akhirnya jadi kitab kitab khilafah kitab kitab ikhtilafah dalam syafi'i yang paling dianud ulama seluruh dunia dikatakan Habib Zain semua ulama itu rujukannya kitab Allah Mahalli karena tadi yang tidak ada nas yang tidak ada nas itu ada sekian pilihan kaum ya sama-sama masuk akal meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan kewan itu janazah kekwiri tak minta kabbal waw min amikum tak kabbal ya karim pasti janazah kekwiri tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat tapi mayatnya sudah tidak di tidak di depan tidak di depannya sudah menang buku-buku mayat itu di tapi itu mungkin karena teknis karena yang mati terlalu terlalu banyak dan sering yang harus mencoba tidak terlalu banyak di hal ini ini tanya di hataman hikam baiklah ingin amin ingin normal normal ini ingin dalam ngaji ini mengikuti sejak para ulama dulu Al-Fatihah Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.